Intro Sebagai pekerja kita harus terus berjuang mencari nafkah Bergulat dengan situasi dan keadaan Terkadang harus menghadapi kenyataan Memaksa nyali menyentuh titik terendah Menghadapi satu dimensi seram di perkantoran Jakarta Simak beberapa kisahnya disini Diberi story Malam ini Restu masih akan melanjutkan cerita tentang seramnya kantor Tempat dia bekerja Setelahnya giliran Aldo akan berbagi cerita tentang pengalaman seram Ketika datang memenuhi panggilan wawancara kerja Langsung kita simak ceritanya Setelah kejadian itu Kejadian ketika melihat hantu perempuan di gudang Aku jadi semakin percaya dengan cerita kejadian seram Yang dialami oleh teman-teman kantor Ada yang hanya sekedar merasakan kehadiran mereka Sampai yang paling menyeramkan yaitu melihat langsung Bertatapan atau malah sampai berbincang Iya Ada teman kantor yang pernah sampai berbincang dengan sosok hantu di kantor Tentu saja bukan dengan kesengajaan Ada temanku Kami sama-sama di lantai dua Tapi beda departemen Sebut saja namanya Dedes Dedes seorang staff HRD Perempuan cantik berusia 27 tahun ini Kebetulan sering ditunjuk oleh atasannya Untuk melakukan wawancara tahap awal Kepada calon karyawan baru yang datang melamar Oh iya Aku dan Dedes masuk di kantor ini nyaris bersamaan Hanya ada beda beberapa minggu Dedes ini termasuk dekat denganku Seringkali kami berbagi cerita sehari-hari Hal apapun juga Tentu saja termasuk berbagi cerita tentang pengalaman seram Yang kami alami di kantor Nah Kali ini aku akan menceritakan dua kejadian aneh yang pernah Dedes alami Hari itu Dedes sudah mempersiapkan diri untuk melakukan wawancara Kepada calon karyawan baru Menyiapkan bahan pertanyaan Dan tabel form Yang harus diisi oleh pelamar Jam 8 pagi dia sudah di mejanya di lantai dua Jam setengah sembilan pagi Wawancara sudah harus dimulai Di ruang meeting kecil lantai satu Setelah memastikan semua siap Dedes memutuskan untuk turun ke lantai satu Dia berniat untuk menaruh form isian pelamar Di meja resepsionis Pagi itu kantor sudah cukup ramai Sebagian besar karyawan sudah datang Karena memang jam masuk adalah jam 8 Ruang meeting kecil yang akan digunakan untuk wawancara Letaknya di ujung depan lorong panjang Tepat sebelum pintu keluar Setelah pintu keluar Ada meja resepsionis Dan ruang tunggu Namanya juga ruang meeting kecil Ukurannya memang kecil Tapi gak kecil banget juga Kira-kira muat untuk 10 orang Di pintu ruang meeting ini ada celah kaca Melalui celah yang gak terlalu besar ini Kami bisa melihat ke dalamnya Bisa tahu kalau ada orang Atau memang dalam keadaan kosong Begitulah gambaran ruang meeting kecil Kembali ke Dedes Setelah menuruni tangga Di lorong lantai satu Dedes berbelok ke kiri Menuju ruang meeting kecil Dia sambil memperhatikan juga Kalau ruang staff lantai satu sudah ramai Dinding pembatas ruang itu terbuat dari kaca Makanya dengan leluasa Dedes dapat melihat ke dalam Sambil memperhatikan Dedes terus melangkah menuju ruang meeting kecil Masih jam 8 lewat sedikit Kemungkinan besar para pelamar belum makan Ada di dalam ruang meeting Kalaupun sudah ada yang datang Mereka pasti akan duduk menunggu Di ruang tunggu Depan meca resepsionis Makanya Dedes berniat untuk ke meca resepsionis Terlebih dahulu Untuk menyerahkan form isian kepada Uchi Persepsionis Untuk nantinya dibagikan kepada pelamar Hingga akhirnya Dedes sampai juga di depan ruang meeting kecil Sambil lalu dia terus melangkah kaki menuju lobi Karena yakin Kalau ruangan itu masih dalam keadaan kosong Tapi setelah sudah beberapa langkah melewati ruang meeting Dedes berhenti Lalu berdiri diam sebentar Dedes berpikir Segilas dia melihat kalau ada orang di dalam Kelihatan dari celah kaca pintu Kok kayak ada orang di dalam? Begitu pikir Dedes Sedikit bingung Karena proses wawancara Seharusnya dimulai jam setengah sembilan pagi Kenapa masih jam delapan Sudah ada orang di ruang meeting? Penasaran Dedes akhirnya mundur beberapa langkah Kembali ke depan pintu ruang meeting Benar Dedes melihat kalau ada orang yang sedang duduk di kursi Duduk menyamping di depan meca Nah kan Bener Ada orang Semangat sekali pelamar ini Sudah sampai jam segini Begitu pikir Dedes lagi Kenapa dia bisa mengambil kesimpulan cepat Kalau yang di dalam itu adalah pelamar Karena Dedes sama sekali gak kenal dengan perempuan itu Dapat dibastikan kalau dia bukan karyawan Perempuan? Iya, perempuan Yang duduk di dalam ruang meeting kecil Adalah perempuan Perempuan berumur sekitar 20 tahunan Cantik Rambutnya hitam panjang Mengenakan baju terusan berwarna merah Tanpa fikir panjang Dedes langsung mengetuk pintu Lalu masuk ke dalam Selamat pagi Saya Dedes yang akan interview Kamu datang pagi sekali Hehehe Sambil menunggu yang lain silahkan diisi form ini dulu ya Kalau sudah selesai bisa diserahkan ke Mbak Uci di depan Ucap Dedes sambil memperkenalkan diri Pelamar itu hanya mengangguk tersenyum Kamu ada pulpannya Tanya Dedes lagi Si pelamar menggelengkan kepalanya Lagi-lagi Sambil tersenyum Ya sudah Pakai punya saya saja Dedes menyerahkan pulpan di tangannya Saya tinggal dulu ya Kalau sudah selesai Serahkan ke Mbak Uci Setelah itu Dedes melangkah keluar ruangan Menuju lobi kantor Ke meja resepsionis Si Ini formulirnya ya Nanti pelamar suruh isi di ruang tunggu aja Jangan dulu disuruh masuk ke ruang meeting Kata Dedes Kepada Uci Sesampainya dia di meja resepsionis Iya bu Itu juga baru dua orang yang datang Kata Uci sambil menunjuk kedua orang laki-laki Yang sedang duduk di ruang tunggu Tiga dong ci Kan ada satu orang yang udah kamu suruh masuk ke ruang meeting Jawab Dedes menyangkal Tiga orang Baru dua bu Saya belum nyuruh siapa-siapa untuk masuk ke ruang meeting Pelamar yang sudah datang ya baru mereka ini Ruang meeting harusnya masih kosong Lagi-lagi Uci memberi penjelasan Sambil menunjuk dua pelamar di ruang tunggu itu Loh Barusan saya ke ruang meeting ci Ada pelamar perempuan Saya suruh isi formulir Suara Dedes mulai meninggi Terjadi debat kusir Satu-satunya cara menyelesaikannya adalah Mereka berdua harus memeriksa bersama-sama Ke ruang meeting kecil Benar Mereka berdua lalu menuju ruang meeting Sesampainya di ruang meeting Benar kata Uci Ternyata ruangan dalam keadaan kosong Gak ada siapa-siapa Gak ada pelamar perempuan Masih penasaran Dedes akhirnya memastikan lagi ke pos security depan Mereka pasti mencatat nama dan keperluan tamu Yang masuk ke dalam kantor Sama Di dalam buku tamu security juga yang tercatat baru ada dua pelamar yang datang Keduanya laki-laki Gak ada nama Revina yang tercatat di dalam buku tamu Revina Siapa itu Revina Sebelumnya ketika Dedes dan Uci bersama-sama ke ruang meeting untuk memastikan keberadaan pelamar perempuan Ruang meeting memang dalam keadaan kosong Tapi di meja tertinggal pulpen Dedes Dan form isian yang harusnya diisi oleh pelamar Pada form isian itu Di kolom nama Tertulis Revina Setelah kejadian itu Dedes jadi agak trauma Dengan ruang meeting kecil Oh iya Sejak kejadian itu juga kami jadi punya nama panggilan Untuk sosok hantu perempuan di kantor Kami memanggilnya dengan sebutan Revina Cerita kedua Aku masih akan menceritakan kejadian aneh Yang Dedes alami Tapi sepertinya gak ada hubungannya dengan Revina Masih berhubungan dengan proses penerimaan karyawan baru Pada tahap wawancara Tapi kali ini sudah masuk ke tahap wawancara kedua Seperti biasa Pelamar yang sudah lolos seleksi Tahap pertama Dipanggil kembali untuk datang ke kantor Tahap kedua ini biasanya wawancara dilakukan oleh user Oleh departemen yang membutuhkan personil baru Karena waktu itu perusahaan sedang membutuhkan karyawan Untuk ditempatkan di bagian HRD Karena itulah akhirnya yang mewawancara adalah Dedes lagi Sama seperti sebelum-sebelumnya Proses wawancara dilakukan dimulai sejak pagi Seperti biasa juga Wawancara dilakukan di ruang meeting kecil Waktu itu gak banyak Dedes bilang hanya 4 pelamar saja Yang akan diwawancara Awalnya semua berjalan normal Pelamar 1 selesai Pelamar 2 selesai Pelamar 3 selesai Hingga akhirnya tiba waktunya untuk mewawancara pelamar terakhir Cik, yang terakhir suruh masuk ya Kata Dedes kepada Uci Sambil melongokan kepala dari pintu kemeja resepsionis Belum datang bu Jawab Uci Ya sudah, saya ke atas dulu ya Kasih tahu aja kalau sudah datang Gak mau membuang waktu karena sudah nyaris jam 11 siang Dedes kembali ke mejanya untuk mengerjakan hal lain Tapi gak lama Kira-kira setengah jam kemudian Telepon berdering Lalu Dedes mengangkatnya Bu, udah datang nih Sudah saya suruh masuk ke ruang meeting kecil ya Kata Uci di ujung telpon Ya sudah Dedes langsung bersiap lagi untuk turun Singkatnya Dedes akhirnya sudah berada di lantai 1 Terlebih dahulu dia mampir ke ruang staff lantai 1 Untuk menyelesaikan sesuatu Setelah itu Dedes baru menuju ruang meeting Selamat pagi Dengan Dewi ya Sahabat Dedes setelah dia sudah di ruang meeting Dan bertemu dengan pelamar Selamat pagi Selamat pagi bu Iya bu Saya Dewi Maaf terlambat Jawab si pelamar Dia mengelurkan tangan mengajak Dedes bersalaman Kamu kelihatan pucat Tangan kamu juga dingin Kamu sedang sakit Tanya Dedes ketika mereka sudah duduk di kursi masing-masing Iya bu Gak enak badan sedikit Jawab Dewi Kemudian dimulailah wawancaranya Menurut Dedes Dewi ini anak yang pintar Menjawab pertanyaan dengan baik Mungkin karena sudah berpengalaman di ARD Pada perusahaan tempat dia bekerja sebelumnya Tapi ada yang aneh Dewi selalu menjawab dengan nada ratar Seringkali terlihat melamun Tatapannya kosong Yang Dedes ingat Baju yang dikenakannya kelihatan lusuk Dan kotor Yang sangat menarik perhatian juga Rambut Dewi juga sedikit gak rapi Dedes fikir Semua itu mungkin karena Dewi datang dari jauh Dengan menggunakan angkutan umum Mungkin begitu Tapi mengesampingkan semua itu Dewi merupakan pelamar yang paling menonjol Pengetahuan dan pengalamannya lebih baik Dari pelamar lain Singkat kata Proses wawancara selesai Dewi dipersilakan pulang Dan menunggu panggilan berikutnya Sementara Dedes kembali ke mecanya di lantai dua Sore harinya Sekitar jam 4 sore Setelah berdiskusi dengan atasannya Dedes memutuskan untuk memanggil kembali Dewi Untuk tahapan terakhir Benar Dia yang paling baik Dari pelamar yang lain Uci Tolong telpon pelamar yang terakhir tadi ya Yang namanya Dewi Suruh dia datang lusa untuk wawancara terakhir Kata Dedes Menelpon Uci resepsionis Baik bu Jawab Uci di ujung telepon Tapi Setelah beberapa menit berlalu Dedes dikagetkan dengan kehadiran Uci di hadapannya Dengan tiba-tiba Wajahnya pucat Kelihatan shock Kenapa kamu Uci? Kayak baru lihat setan Hehehe Tanya Dedes Iya bu Saya baru lihat setan Kita berdua baru lihat setan Tadi pagi bu Kata Uci dengan suara setengah berbisik Jangan bercanda C ya Ada apa sih? Tanya Dedes penasaran Tadi kan ibu nyuruh saya telpon pelamar terakhir Yang namanya Dewi kan? Nah Barusan saya telpon bu Kata Uci Iya Terus kenapa? Dia bisa dateng kan besok lusa? Tanya Dedes semakin penasaran Dia gak akan bisa datang lusa bu Loh Kenapa? Tadi pas saya nelpon Yang angkat ibunya Ibunya bilang Dewi kecelakaan motor ketika mau berangkat wawancara kesini Kecelakaannya jam 9 pagi tadi Dewi meninggal di tempat Sambil menangan tangis Uci bercerita Sekali lagi Dedes shock Lagi-lagi dia mengalami proses aneh Dalam perekrutan karyawan baru Ternyata pelamar yang bernama Dewi itu Sudah meninggal kecelakaan Sebelum wawancara dilakukan Berikutnya Kita simak cerita dari Aldo Tentang peristiwa seram yang dialami ketika datang memenuhi panggilan wawancara Nih do Lo telepon aja coba Siapa tau masih ada lowongan Begitu kata Elvan Gak sengaja kami bertemu ketika aku sedang mengurus perpanjang SIM Di kantor polisi Thanks van Semoga rezeki aku ya Gak enak banget kelamaan nganggur Hehehe Pertemuan saat itu gak terlalu lama Kemudian kami berpisah setelah bertukar nomor ponsel Oh iya Aku Aldo Karyawan satu perusahaan yang berkantor di bilangan Simatupang Jakarta Peristiwa yang ingin aku ceritakan ini Terjadi pada tahun 2012 Waktu itu sudah nyaris satu tahun setelah lulus kuliah Aku masih saja belum dapat pekerjaan Sampai akhirnya Ada kebetulan yang menyenangkan Tiba-tiba aku bertemu dengan Elvan Teman semasa kuliah Kami bertemu tanpa sengaja Yang kemudian berujung ke percakapan singkat Namun padat Kami saling bercerita tentang kabar masing-masing Kebetulan Elvan sudah bekerja di satu perusahaan jasa Sampai akhirnya Elvan tahu Kalau aku masih menganggur Maka dari itulah Dia memberikan aku nomor telpon perusahaan Yang menurutnya Sedang membutuhkan karyawan baru Lo coba saja Siapa tahu rejeki Bukan perusahaan gede sih Tapi gajinya lumayan Teman aku pernah kerja di situ Begitu kata Elvan Menutup pertemuan Ya sudah Setelahnya tanpa berlama-lama Aku langsung menelpon perusahaan itu Halo Selamat siang PT Anggoro Suara perempuan menjawab di hujung telpon Selamat siang bu Saya Aldo Dari informasi yang saya dapat Katanya perusahaan ini sedang membuka lowongan kerja Benar kak bu Oh benar Masnya bisa datang langsung saja ke sini Jawab perempuan itu dengan ramah Setelahnya Ketika aku menanyakan kapan kiranya bisa datang untuk wawancara Perempuan itu bilang keesokan darinya Aku bisa datang Ditunggu jam 4 sore Kemudian beliau memberikan alamatnya Dengan lengkap Kantor yang akan aku datangi ini letaknya di daerah pasar minggu Cukup jauh dari tempat tinggalku Tapi gak apa Aku tetap akan mendatanginya Sudah terlalu cendu menganggur Aku berniat untuk menerima pekerjaan apa saja Yang tersedia Kesokan harinya Jam 2 siang aku sudah siap berangkat Transportasi umum menjadi andalan Perkiraanku Perjalanan menuju kantor tempat wawancara di pasar minggu Akan memakan waktu paling lama 2 jam Gak akan terlambat Terik panas Jakarta gak menyurutkan iaku Untuk datang menjemput resepi Insya Allah Singkatnya Aku akhirnya sampai juga di tujuan Kantor PT Anggoro ini Letaknya persis di pinggir jalan besar Tapi bukan jalan utama Dari luar Gedungnya terlihat cukup besar Walau gak besar sekali Bertingkat 5 lantai Pagar tinggi dan besar Pintu besi yang sepertinya diperuntukkan untuk keluar masuk orang Ada di pojok sebelah kanan Aku lalu berjalan ke situ Pintu besinya dalam keadaan gak terkunci Dengan leluasa aku bisa masuk Setelah sudah berada di dalam Aku memperhatikan sekeliling Ada pos kecil di dekat pintu gerbang Yang sepertinya adalah pos kuriti Tapi kosong Gak ada orang sama sekali di dalamnya Halaman kantor ini luas Ada beberapa pohon besar Dan rindang Di beberapa sudutnya Halaman seluas itu gak ada kendaraan yang parkir Sama sekali gak ada Aku hanya melihat ada satu motor Yang terparkir di samping gedung Selain itu kosong Ini kantor apa sih Sepi amat Aku bertanya-tanya dalam hati Ini kan hari kerja Bukan hari libur Kenapa sepi Lanjutku bersungut Sambil berkali-kali memastikan alamat kantor ini lagi Benar atau salah Tapi Akhirnya perhatianku tertarik Dengan pintu besar Di tengah-tengah gedung Aku yakin kalau itu pintu masuk utama Pintu besar itu kelihatan sedikit terbuka Aku langsung berjalan mendekati Setelah persis sudah berada di depan pintu Aku sedikit mendorongnya Lalu pintu bergeser terbuka Aku jadi bisa melihat ke dalamnya Setelah pintu sudah setengah terbuka Terlihat ada meca resepsonis Yang dalam keadaan kosong Sekitarnya juga kosong Gak ada orang sama sekali Ah ya sudah Mungkin para karyawannya sedang bekerja di dalam Tiba-tiba pintu yang ada di samping meca resepsonis Ada yang membukanya dari dalam Kemudian muncul seorang perempuan Dari balik pintu Mas Aldo ya Silahkan duduk dulu mas Begitu kata perempuan itu dengan ramah Ketika melihatku sedang berdiri di depan pintu Terima kasih bu Jawabku Lalu melangkah masuk menuju ruang panjang Di depan meca resepsonis Tunggu sebentar ya Ucapnya lagi Lalu dia masuk kembali ke dalam Melalui pintu yang tadi Lagi-lagi aku sendirian Ruang tunggu yang cukup besar Ada lemari kaca besar di sebelah kanan ruangan Berisi pelakat Seperti penghargaan Ada juga benda-benda yang beraneka ragam Kalau aku perhatikan lebih seksama Lemari itu sudah lama Gak dibersihkan Warnanya kusam Tertutup debu tipis Gak terlalu memikirkan akan hal itu Aku lalu melanjutkan Memperhatikan sekeliling Persis di sebelah lemari besar itu tadi Aku melihat ada tangga Yang aku yakin tangga itu Menuju lantai dua Dan seterusnya Hanya sebatas itu saja Aku bisa melihat-lihat Selebihnya terbatas pintu tertutup Dan tangga Menit terus berjalan Aku gak juga dipanggil untuk masuk Sesekali terdengar ada suara orang Berbincang di balik pintu Tapi hanya itu saja Setelahnya gak ada yang muncul Membuka pintu Untuk memanggilku Sampai akhirnya Jam sudah menunjukkan Pukul 5 sore Kesabaranku hampir habis Kalau sampai 5 menit lagi Gak juga diwawancara Aku akan pergi meninggalkan tempat itu Dan pulang Tapi beberapa saat Setelah berpikir seperti itu Akhirnya perempuan yang tadi muncul lagi Dari balik pintu Mas Silahkan naik ke lantai dua ya Nanti masuk saja ke ruangannya Begitu katanya Sambil tangan menunjuk ke arah tangga Oke bu Terima kasih Kemudian aku menaiki tangga Yang letaknya di pocok ruangan Tangga tinggi dan berbelok ke kiri Gak lama aku sampai juga di lantai dua Lagi-lagi sepi Aku gak melihat ada orang sama sekali Tapi di ujung kanan ada pintu Mungkin itu pintu yang dimaksud oleh perempuan di bawah tadi Lalu aku melangkah menuju pintu itu Perempuan tadi bilang Aku boleh masuk ke dalam ruangan Ya sudah Aku langsung membuka pintunya Syukurlah Setelah pintu terbuka Akhirnya aku melihat kehidupan Di dalam ruangan lantai dua Aku melihat banyak orang yang sedang berlalu lalang Sepertinya sibuk dengan pekerjaannya Masing-masing Mereka berada di dalam ruangan besar Yang terang benderang Berdinding kaca Aku berada di sebelah dinding kaca Di ujung lorong panjang Sementara mereka Para karyawan Berada di dalam ruangan besar itu Di dekat pintu Di sebelah kanan tempatku berdiri Ada ruangan kecil Pintunya memiliki bagian yang berbahan Laki-laki kaca Sehingga aku dapat Mengintip ke dalamnya Sepertinya ruangan kecil inilah Yang akan jadi tempat aku diwawancara Sepertinya Ketika masih agak kebingungan Ada seorang laki-laki keluar Dari dalam ruangan besar Di samping kiri Dia melihatku dari jauh Laki-laki berpakaian layaknya Pekerja kantoran Berkemeja putih Celana panjang berwarna krim Setelah melihat aku dari jauh Kemudian dia menunjukkan Gestur tubuh Seperti mempersilahkan aku Untuk masuk ke ruang kecil Di sebelah kanan Setelah mengangguk Aku menuruti permintaannya Masuk ke ruangan kecil Di dalam Aku lalu duduk di kursi Yang ada di samping meja Yang bentuknya bundar Aku baru sadar Kalau ternyata di ruangan ini Agak gelap Gak ada lampu sama sekali Penerangan hanya sumber Dari cahaya luar Ditambah Udaranya juga pengap Gak ada AC Atau exhaust fan Tapi ya sudahlah Mungkin lampu dan AC pendingin Ruangannya sedang rusak Lalu aku meneruskan melamun Menunggu pewawancara Waktu terus berjalan Lagi-lagi aku dibiarkan menunggu Sudah nyaris 30 menit lamanya Aku duduk di ruang pengap ini Keringat mulai bercucuran Membasai tubuh Karena panas dan pengapnya ruangan Ah Pulang aja Gila Ditanem aku di ruang pengap ini Kesabaranku sudah habis Lalu berniat untuk pergi saja Dari tempat itu Berdiri dari tempat duduk Lalu aku melangkah Mendekat ke pintu Pada pintu ruang kecil ini Ada lubang kaca memanjang Dari atas ke bawah Dari lubang kaca ini Aku dapat mengintip Melihat keluar Jantungku seperti berhenti berdetak Keringat turun semakin deras Ketika aku melihat Pemandangan di luar ruangan kecil Dimana aku sedang berada Ketika aku perhatikan benar-benar Ternyata sangat menyeramkan Ruangan besar yang di awal tadi Aku lihat banyak orang yang sedang bekerja Dan terang benderang Ternyata sudah berubah menjadi ruangan kosong gelap Dan berantakan Sama sekali gak ada orang di dalamnya Kosong Badanku gemetar ketakutan Semakin ketakutan lagi ketika tiba-tiba Aku melihat ada sosok yang datang entah dari mana Lalu dia masuk ke dalam ruangan besar Sosok berkemeja putih itu Berjalan melayang masuk ke dalamnya Dia berhenti sebentar Lalu memalingkan wajahnya ke arahku Melihat ke tempat aku sedang mengintip Aku semakin ketakutan Beberapa detik kemudian Dia bergerak lagi Berjalan melayang menuju ke tempatku Melayang mendekatiku Sontak aku langsung membuka pintu Lalu berlari keluar ruangan Tanpa menoleh lagi ke belakang Berlari terus menuruni tangga Menuju lantai satu Keluar gedung menuju halaman Ketika sudah berada di depan gerbang utama Ada teriakan memanggilku Mas Aku menoleh Ada seorang laki-laki sedang berjalan ke arahku Mas dari mana? Kau lari dari dalam? Tanya bapak itu Saya baru dari dalam pak Mau wawancara Tapi ternyata gak ada orang Jawabku masih gemetaran Wawancara apa? Ini gedung kosong Sudah lama kosong Gak ada siapa-siapa di dalam Apalagi perusahaan Gak ada Kata bapak itu lagi Aku langsung terduduk lemas mendengarnya Cukup sekian cerita kali ini Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.